Perang Diponegoro Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Atas saran dari Sanpaman, yaitu KPH Mangkubumi, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan oleh Diponegoro membawa pengaruh yang luas hingga mencakup ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Gaglen, Surakarta, dan beberapa daerah lain seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Brojonegoro, Tuban, dan juga Surabaya. Beberapa tokoh harismatik yang turut bergabung dengan pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Susuhunan Paku Buonok 6, dan Raden Tumenggung Prawiro Dikdoyo. Dalam perjuangannya, pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya yang bernama Bagus Singlon atau Kisodewa. Kisodewa melakukan peperangan di wilayah Kulon, Progo, dan Bageleng. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga mendukung perjuangan pangeran Diponegoro. Di antaranya, itu Kiai Imam Rafi'i di daerah Bageleng, Kiai Imam Nawawi di daerah Ngeluning Puarwokerto, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, dan beberapa Kiai yang lain. Kiai Mojo adalah salah seorang tokoh agama di Surakarta yang aslinya bernama Muslim Muhammad Khalifah. Beliau lahir di desa Mojo di wilayah Pajang dekat kota Surakarta. Tertarik berjuang bersama pangeran Diponegoro karena pangeran Diponegoro ingin mendirikan kerajaan yang berlandaskan Islam. Kiai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu Kiai Mojo, yaitu Raden Ajeng Mursilah, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengku Buwono III. Kiai Mojo semenjak lahir tidak mencicipi kemewahan gaya hidup keluarga istana. Jalinan persaudaraan Diponegoro dan Kiai Mojo kian erat setelah Kiai Mojo menikah dengan janda pangeran Mangku Bumi yang merupakan paman dari Diponegoro. Tak heran, Diponegoro memanggil Kiai Mojo dengan sebutan paman meskipun hubungan keduanya sebenarnya adalah saudara sepupu. Pengaruh dukungan Kiai Mojo terhadap perjuangan Diponegoro begitu kuat karena ia memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Kiai Mojo yang dikenal sebagai ulama penegak ajaran Islam ini bercita-cita tanah Jawa dipimpin oleh pemimpin yang mendasarkan hukumnya pada syariat Islam. Semangat memerangi Belanda yang merupakan musuh Islam dijadikan taktik perang suci. Oleh sebab itu, kekuatan Diponegoro kian mendapat dukungan terutama dari tokoh-tokoh agama yang berafiliasi dengan Kiai Mojo. Sentot Prawiro Dirjo atau dikenal dengan Sentot Alipasya atau Alibasya adalah salah satu panglima pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra dari Rongo Prawiro Dirjo III yang menjabat sebagai Bupati Monconegoro Timur ipar dari Sultan Hamengku Buwono IV yang terbunuh oleh Belanda pada zaman pemerintahan Gubernur Dendels. Pada Agustus 1828, salah satu panglima Diponegoro yang bersama Gusti Basah gugur dan sebelum meninggal, ia meminta pangeran menunjuk Sentot sebagai penggantinya. Setelah diangkat menjadi Senopati, Sentot berhasil memukul mundur tentara Solewin di Progo Timur pada 5 September 1828. Beberapa minggu kemudian, Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Baglen Banyumas. Strategi perang yang digunakan oleh Sentot adalah penggerbekan dengan menggempur sekeras-kerasnya dengan pasukan penuh. Sentot juga dikenal pandai dalam Perang Gerilya. Gelar Basya atau Pasha diilhami oleh sosok Usama bin Zaid, yaitu panglima Turki yang memimpin perang melawan bangsa Romawi pada usia 17 tahun. Sentot Ali Basya juga dijuluki Napoleon Jawa. Sentot memimpin pasukan sebanyak seribu orang dengan menyandang senjata dan mengenakan jubah dan sorban. Struktur pasukannya pun mirip dengan pasukan Turki Usmani. Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Kroya dan merampas 400 pucuk senjata, meriam berikut mesiunya, serta menawan ratusan serdadu Hindia Belanda. Untuk menangkap Sentot, Jenderal de Kock membujuk Upati Madiun, yaitu Prawi Rodiningrat yang merupakan kakaknya, agar bersedia berunding dengan Hindia Belanda. Atas bujukan kakaknya tersebut, Sentot kemudian menerima tawaran Belanda untuk datang ke Yogyakarta dan disambut dengan upacara militer seperti seorang jenderal pada 24 Oktober 1829, hingga akhirnya disergap dan ditangkap. Setelah menyerah dalam perang di Ponegoro, Sentot sempat dikirim ke Salatiga, Batavia, hingga akhirnya Hindia Belanda mengirimnya ke Sumatera Barat untuk membasmi pemberontakan ulama dalam Perang Padri. Namun, ini hanyalah strategi Sentot agar berhasil mendapatkan persenjataan untuk membantu perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Sentot akhirnya ditahan Hindia Belanda dan dikirim kembali ke Batavia pada Maret 1833 dan ke Bengkulu pada Agustus 1833 sebelum akhirnya wafat dalam usia 47 tahun dalam pengasingan di Bengkulu pada 17 April 1855. Kerto Pengalasan adalah salah satu dari Senopati Pangeran Diponegoro yang lahir pada tahun 1795 dan wafat sekitar tahun 1866. Dia dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk memperkuat sistem pertahanan pusat negara di Pleret. Sebelum perang, Kerto Pengalasan adalah kepala desa di desa Tanjung, Nanggulan Kulonprogo. Dia diperintah oleh Pangeran Blitar I, salah satu putra dari Sultan Hamengku Buwono I untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Selain para Panglima Perang, Pangeran Diponegoro juga didampingi oleh para pendamping yang sering disebut sebagai punokawan atau pengiring, yakni Joyo Suroto atau Roto, Banteng Wareng, Sahiman atau Rujak Beling, Kasimon atau Wongso di Kromo, dan Teplak atau Rujak Gadung. Mereka para punokawan disebut sebagai bocah becek atau anak baik dan berperan bergantian sebagai abdi pengiring, guru, penasehat, peraci obat, pembanyol, hingga penafsir mimpi. Joyo Suroto atau biasa dipanggil Roto adalah punokawan yang selalu ada di setiap perjalanan Sang Pangeran sejak awal perjuangan hingga perjalanan sebagai tahanan menuju pengasingan. Roto bahkan ikut dalam kereta kuda Residen Keduh menuju Semarang dan bertugas membawa kotak sirih. Roto juga menjaga kamar Pangeran Diponegoro dengan tidur di depan pintu kamarnya ketika Sang Pangeran telah tiba dan menginap selama seminggu di Wisma Residen Bojong, Semarang. Dia menyajikan roti putih yang dipanggang setiap pagi berikut kentang walondo. Sebelum bergabung dengan Pangeran Diponegoro, Roto hanyalah seorang warga desa sekitar Tegal Rejo. Setelah perang dimulai, Roto ikut bersama pasukan Diponegoro menuju perbukitan di Selarong pada tahun 1825 dan tinggal di Gua Secang yang memiliki dapur. Di tempat inilah, Sang Pangeran kian mendalami ilmu mistik dan agamanya dengan tinggal di gua-gua dan berziarah. Ketika perang berkecamuk dan Sang Pangeran menerapkan sistem pemerintahan Kraton di Selarong dan di Kemusuk, Kulon Progo, para punokawan tidak lagi menjadi satu-satunya sahabat karib Sang Pangeran. Meski demikian, para punokawan selalu mendampingi setiap langkah Sang Pangeran. Bahkan, Roto bersama Banteng Wareng menemani Pangeran Diponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Baglen ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan A.V. Michels. Saat itu, kondisi Diponegoro terkena sakit malaria, terpaksa berpindah-pindah dari gubuk petani satu ke gubuk lainnya. dan Roto yang menghibur Sang Pangeran yang sedang sakit dengan banyolan-banyolan lucunya. Sosok Roto hadir dalam lukisan Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dia dilukiskan sedang berdiri di pilar bagian barat. Sosoknya tersembunyi di belakang seorang pasukan Hindia Belanda yang tengah memegang senjata. Roto terlihat tidak mengenakan sorban dengan wajah tengah memandang ke arah tuannya. Roto juga ikut serta ketika Diponegoro diasingkan ke Manado dan tinggal bersama keluarganya selama tiga tahun sebelum akhirnya pada tahun 1839, pemerintah Hindia Belanda mengirimnya ke Tondano dan bergabung dengan Kiai Mojo. Banteng Wareng yang hidup antara tahun 1810 sampai 1858 disebut-sebut sebagai punakawan yang paling setia karena dia ikut hingga Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Namanya tertulis dalam babat Diponegoro dengan julukan Lare Bajang anak muda yang nakal dan cebol. Tubuh cebolnya juga tergambar dalam lukisan koleksi Snog Purgronji yang tersimpan di Universitas Seliden yang menggambarkan Banteng Wareng sebagai sosok bertubuh cebol, buncit, dan tak berbusana. Di lukisan tersebut, Banteng Wareng berdiri di dekat Pangeran Diponegoro dan membantu ketika sang Pangeran mengajarkan ilmu misik Islam kepada puterannya ketika dalam pengasingan tahun 1835 sampai 1855. Terima kasih.